Hei, hei, oh jaman Sesaat lagi anda akan menyaksikan Islam itu indah Yang didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'ah wa jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma soli'allah Sayyidina Muhammad Wa'ala'ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah jama'ah kita ketemu lagi di Islam Itu indah Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita Yang Masya Allah sangat kita cintai Kita akan belajar banyak pagi hari ini jama'ah Tapi sebelumnya ada tayangan yang mau aku kasih lihat Untuk jama'ah yang ada di rumah ya Video viral nih seorang ibu yang berprofesi tukang parkir Membawa bayinya yang masih umur satu bulan Ini dia tayangannya silahkan Masya Allah luar biasa ya kalau gak cuplikan yang sedikit aja Tapi kayak hebat gitu ya laki-laki aja Aku ya pribadi ya belum tentu juga bisa kayak gitu Kerja, bawa anak Tapi ini wah jangan remehkan wanita ya jama'ah ya Ini bahaya kalau diremehkan Temanya juga sama mengenai wanita nih Sssst, jangan remehkan wanita Pakai sssst Pakai sssst, ya Biar gini ya Sssst, itu maksudnya nyamuk apa wanita ya? Gak tau ini Gimana sih? Maaf ya, adil orang gue Langsung Jadi mulutnya orang yang nyinyiri wanita itu Sssst, jangan remehkan wanita Wah berarti gitu ya Sssst, jangan remehkan wanita Itu asli, asli itu Bagusnya cuman Gimana, gimana, satu, dua, tiga Sssst, jangan remehkan wanita Wah itu dia Kita belajar bagaimana jalannya supaya tidak meremehkan wanita ya Karena dari tayang tadi kayak cuplikannya hebat banget ya Ustadz Aduh saya gak sampai hati liatnya tadi Gak sampai hati Achoo anaknya memang sekecil banget Iya Gimana sih Allah itu kayak menjamin Frezakian wanita yang yang sedang berusaha Berjuang untuk keluarganya Sepertinya apa Ustadz Mau wanton penjelas heran ya Baik M Sherяла Ijin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Wa alikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma salli ala sina Muhammad Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Karena Masya Allah tabarakallah Salut 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 Kepada sosok yang namanya wanita Jangan pernah meremehkan wanita Ternyata bagaimana Allah menjamin rejeki Seorang ambah Dalam hal ini sosok wanita yang namanya istri Yang berjuang buat keluarga Kenapa? Karena wanita itu punya rejeki tersendiri Luar biasanya Bahkan Pekerjaan wanita yang dikerjakan Laki-laki akan menghasilkan uang Ayo Koki Masak-masak kalau laki-laki jadi koki Kalau nyuci Biasanya kan nyuci itu perempuan Tiba-tiba laki-laki nyuci Jadi laundry Oh iya beneran Jadi itu Itulah hebatnya wanita Mau dijin tanpa mengguri Tanpa meremehkan siapapun Tanpa menyinggung siapapun Ternyata ketika wanita itu bergerak Mencari rejeki Itu luar biasa hebatnya Dia bisa bikin kue Terus dia jualan Dia rapi Bahkan Saya rasa lebih banyak Kalau biasanya itu Yang nawarin barang-barang Sales Sales SPG Ya SPG SPG itu biasanya cowok atau cewek sih Cewek Rata-rata Rata-rata cewek Itu luar biasa Membuat menarik Ternyata bentuk usaha Serta kesengguhan wanita Ia menyebabkan Alhamdulillah Rejekinya lancar Itulah hebatnya wanita Semangatnya Kasih sayangnya Bahkan Wanita itu mendapatkan rejekinya luar biasa Karena kenapa? Hasil dari doa Usaha Serta tawakalnya Perempuan itu Waduh luar biasa Telaten Menurut saya sih telaten banget itu Wanita itu rapi kerjaannya Bahkan Maaf Saya pinjam kata-kata ini Memuaskan hasil kerjanya Memuaskan hasil kerjanya Bahkan Kalau kita Waktu Ke Turki ya Oh Keren banget Ada apa disana? Kita lihat itu Pembuatan karpet dengan tangan Itu Pinter banget Perempuan itu Luar biasa Wanita itu Bahkan Mohon maaf Saya pinjam kata-kata ini Kasih sayang Allah lah Ia membuat Rejekinya lancar Karena ada rejeki Yang turun Karena memang Semua punya jatah Rejeki Semua Semua sudah Yang bernyawa Yang hidup Pasti ada rejekinya Kemudian habis itu Ada orang ditambahkan Rejekinya Karena Usahanya menjemput Rejeki Bahkan ada orang Alhamdulillah Karena bentuk Tawakalnya Masya Allah Dia bertawakal Dia penuh kasih sayang Makanya Allah kasih Kasih sayang Karena ini ya Kalau Rejeki datanya dari Allah Tapi kaya miskin Itu nasib dari kita Mau kaya? Mau Usaha Makanya Kita harus ikhtiar ya Iya Masya Allah Terima kasih Ustaz Polana Makanya hebat sekali Buat para wanita yang berikhtiar Di luar sana Yang Kayaknya bukan tanggung jawabnya Tapi dia lakuin gitu Coba ulang kata-kata itu Kayaknya bukan tanggung jawabnya Tapi dia lakuin gitu Sekali lagi Kayaknya bukan tanggung jawabnya Tapi dia lakuin gitu Itu garis Masya Allah Bukan tanggung jawabnya Tapi dia lakukan Masya Allah Itulah hebatnya seorang wanita ya Nah sekarang aku mau nanya Sama guru kita yang juga seorang wanita nih Tadi kan bukan tanggung jawabnya dilakuin Lakuin dengan sabar Capek juga ya Tapi kayak bisa tetap sabar Bisa tetap ngelonin anaknya Bisa tetap melakukan pekerjaan rumahnya gitu Kenapa sih bisa kayak gitu wanita Kenapa laki-laki Kayak agak beda gitu Karena jangan meremehkan wanita Masya Allah Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alladzi an'am alayna Bin i'matil iman Wal islam Wassalatu wassalamu Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Subhanaka la ilmalana Illama alamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrahli sodri Wayasir li amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Sadaqallahul adhim Alhamdulillah Hari ini Pembahasan mengenai masalah wanita Wahai wanita-wanita di luar sana Hari ini kita sedang dibicarakan Dan Alhamdulillah Pembahasannya adalah pembahasan Tentang kelebihan-kelebihan Tentang wanita Dan Subhanallah Pertanyaannya tadi Mas Soni Kenapa Lelah, letih, capek Kadang bukan tugasnya Tetap mau mengerjakan Lelah, letih, capek Tapi ketika anak nangis Tetap perempuan ini Memiliki rasa kasih sayang cinta Yang penuh Subhanallah ya Karena Wanita ini dalam sebuah penelitian Cenderung Mudah menghubungkan antara Perasaan dan pikiran Dan memang dalam penelitian Ini Otak kanan dengan otak kirinya ini 25% Lebih tinggi Hubungannya Lebih tinggi Nyambungnya daripada kaum pria Mohon maaf Oleh karena itu Kenapa Ketika lelah, letih Pekerjaan Yang masih berantakan Tapi tetap Membelak Mendahulukan Beresin rumah dulu deh Baru bisa istirahat Atau yang kedua Berjalan baik-baik saja Jadi yang pertama Bahwasannya itulah kelebihan Kaum wanita daripada kaum pria Pengen semuanya baik-baik saja Dan tetap menyeimbangkan antara perasaan dan fikirannya Kemudian yang kedua Subhanallah Allah menitipkan rahim Allah menitipkan rahim Anak dalam kandungan Itu pada kaum wanita Kenapa? Karena Allah maha tahu Bahwasannya wanita ini Lebih sabar Lebih kuat Lebih telaten Lebih hati-hati Dan sembilan bulan dalam kandungan Kemana-mana dibawa Kalaupun mau pergi kondangan Mau pergi acara Enggak dititipin Terus dibawa Subhanallah Karena Allah tahu Inilah keistimewaan dari kaum wanita Dan Yang ketiga Wanita itu lebih sensitif Jadi makanya Jangan pernah menyakiti kaum wanita Masya Allah Terima kasih Ustaz Zanada Untuk menjelasannya Sama-sama Tapi Ustaz Syam kalah sama aku Kalau Ustaz Syam bayinya nangis Yang dengar perempuannya Kalau aku Aku yang dengar Kalau bayi nangis Mantap Iya Tapi suka pura-pura gak dengar Masya Allah Jadi biar Dengar tapi pura-pura gak dengar gitu ya Duh lama banget dia bangunnya cepetan kayaknya Gitu Ah jangan ditiru ya Baik Terima kasih ya Ustaz Zanada untuk menjelasannya Ini kita akan membahas mengenai wanita Bagus banget loh Karena Ada lagi wanita Kalau misalnya ini Di depan laki-laki tuh Kayaknya lemah gitu Tapi kalau di depan laki-laki Kayak kelihatan kuat gitu Soalnya kayak ngangkat galon tuh Kalau sendiri tuh kuat gitu kan Tapi kalau di depan Sayang Kuat-kuat gitu Itu kenapa ya Ustaz Syam ya Kayak gitu Wah gak tau juga Ustaz Zanada Ustaz Mualana Suatu ketika Nabi Ibrahim Atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi Di sebuah lembah yang sangat tandus kering Tidak ada minuman Tidak ada makanan Hanya sebagai bekal untuk mungkin sekali makan saja Yang dititipkan oleh Nabi Ibrahim Jauh daripada kampung halamannya Dari Palestine Lalu ditinggalkanlah istri beserta anak kecilnya disana Lalu ketika istrinya berkata Apakah engkau akan meninggalkanku disini tanpa makan dan minuman Nabi Ibrahim AS tahu bahwa istrinya akan lemah Jika dia akan menoleh Maka Nabi Ibrahim terus melanjutkan perjalanannya Meninggalkan mereka Kemudian ditanya lagi untuk kedua kalinya Nabi Ibrahim terus melanjutkan perjalanannya Ketiga kalinya Ibunda bertanya kepada Nabi Ibrahim AS Apakah engkau meninggalkanku atas perintah Allah Barulah Nabi Ibrahim menolehkan kepalanya Lalu menjawab betul Ini adalah perintah Allah Maka istrinya pun menjawab Kalau ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkanku Artinya seorang wanita Kenapa dianggap lemah tadi Atau berlemah lembut dihadapan suaminya Karena memang yang pertama itu adalah fitrahnya Fitrahnya seorang wanita adalah dilindungi Ayat tentang melindungi diri dan keluarga daripada api neraka Itu adalah untuk laki-laki Maka diminta wahai orang-orang yang beriman Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Maka pelindung itu adalah laki-laki Yang kedua Al-rijalu kawamu na'ala nisa Kawam atau kawim Memang pelindung Ya Penyedia jasa Bagi wanitanya Maka ia pun yang akan membantu segala jenis pekerjaannya Yang ketiga Memang pekerjaan rumah Kalau misalnya kita ambil contoh yang simple-simple tadi Seperti angkat galon gitu ya Memang itu adalah harusnya disediakan oleh laki-laki dalam bentuk nafkahnya Kenapa? Sering kami bawakan contohnya Kalau dikatakan nafkah tempat tinggal Gak ada laki-laki yang ngasih semen sama pasir doang Kalau dikatakan nafkah pakaian Gak ada laki-laki yang ngasih benang sama jarumnya doang gitu Kalau dikatakan nafkah makanan Nah ini dia Mestinya yang disajikan juga makanan siap saji atau siap santap Bukan bahan makanannya Maka subhanallah ini adalah termasuk nafkah daripada laki-laki Maka tidak salah Jika lo ada wanita Yang melemah-lemahkan diri di hadapan suaminya Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin menunjukkan bahwa ini adalah tanggung jawabmu Tapi bukan berarti tidak membantu pekerjaan suami Oh itu maksudnya Kalau misalnya nih ada lagi nih Pernah gak ustaz siam kayak bohong gitu ya sama istri demi kebaikan Contohnya misalnya mau ngasih surprise ke istri Jadi kayak ngeboongin dia dulu gitu Aku lebih jahil sih orangnya Lebih jahil? Lebih jahil Lebih ke ngasih surprise atau Oh jadi kayak gak perlu ngeboong tapi ngasih sesuatu yang rahasia gitu ya Aku suka kayak gitu soalnya Tapi kayak setiap mau ngeboong ketauan mulu sama istri Kenapa ya? Gak tau apa firasatnya atau apa gitu ya Karena emang pinter banget ya Nah itu kenapa ya kayak perempuan firasatnya kayak bagus banget Yang membuat firasat kadang-kadang kuat wanita itu Adalah ketika duduk diam dan tunggu setelah yang satu ini Jamaah, oh jamaah alhamdulillah Subhanallah 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 Subhanallah